Dan di awal perjalanan ini, adek sempat kaget, ternyata jalan yang dilalui itu adalah sebuah hutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsul Mr. Horror Kali ini udah mulai memasuki segmen, bacot lagi nih cuy Dan sekarang gue mau bacain cerita itu tentang Kalimandan Kira-kira ada cerita apa nih buat kalian yang penasaran, dengan ceritanya kalian wajib tonton video ini sampai habis Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat disini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue, bisa lihat disini juga Dan buat kalian yang masih mau ngirimin cerita, kalian bisa email kesini Atau buat kalian yang mau jadi narasumber di channel gue juga, kalian bisa DM langsung ke nomor gue Dan gak usah banyak bahasa basi lagi, kita mulai ke segmen bacot Bacain cerita orang teroror, dimulai Oke cuy, sebelum masuk ke cerita ini Beritanya, kita ritual kayak biasa Jangan lupa ngopi biar ngepanik cuy Gimana di daerah kalian udah pada hujan apa belum, di Jakarta sih udah ada beberapa bagian Jakarta yang udah hujan ya Walaupun Jakarta Barat belum hujan Dan semoga aja kemarau nya tuh gak berkepanjangan Dan buat kalian mungkin yang di daerah Jawa juga udah ada yang hujan, yang kalian mau naik gunung, kalian hati-hati aja Apalagi sekarang udah mau mulai memasuki musim penghujan Dan kita bakal mulai ceritanya, jadi ceritanya ini tuh di tahun 80an cuy Ya kita sebut aja nama si orang ini tuh namanya Ade Dia ini lagi minta izin ke orang tuanya gitu cuy Karena pondisi pada saat itu tuh Ade bisa dibilang baru lulus geliah Dan dia juga butuh pengalaman untuk pekerjaannya ini Jadi Ade ini adalah seorang dokter cuy Pada saat itu kebetulan memang ada salah satu orang temennya yang dari Kalimantan meminta bantuan untuk si Ade ini Dan Ade pun sebetulnya tidak keberatan Karena ya dia kan butuh pengalaman juga kan Dan disana tuh menurut dari si temennya ini Memang lagi membutuhkan apa ya namanya Ya bener-bener bantuan lah Karena pada masa itu dokter itu bener-bener jarang banget gitu kan Sampai akhirnya Ade ini meminta izin ke orang tuanya Tapi orang tuanya tuh kayak yang khawatir lah Apalagi di Kalimantan gitu kan Dan ditanyakan sebetulnya kamu kerjanya disana di daerah mananya Lebih tepatnya dia tuh menanyakan tentang pedalaman kah atau bukan Tapi Ade ini bilang Bukan di pedalaman Yaakobu ini masih di perkotaannya gitu Ya walaupun Ade juga sebetulnya tidak tahu nih Maksudnya ya akan seperti apa disana gitu Tapi memang dari temennya ini memastikan ya kita gak kerja di pedalamanya Justru di kotanya gitu kan Ya walaupun dengan sedikit drama gitu kan Dari orang tua sampai akhirnya orang tuanya pun Memperbolehkan lah gitu kan Dengan catatan ya jangan macem-macem Jangan sompal sama orang sono harus Ya sopan lah intinya sih sebenarnya gak sama orang sana aja Harus ya pindah tempat kita harus menghargai Mulai dari budaya dan tetek bengeknya disana gitu kan Ade pun mengerti gitu dengan hal yang seperti itu Singkat ceritanya Setelah mendapatkan izin itu Akhirnya ya beberapa hari atau beberapa minggu itu Ade tuh berangkatlah ke Kalimantan Dan pas di bandar itu dia udah disambut sama salah satu temennya Ya kita sebut aja namanya Pirman cuy Nah pas lagi kayak gitu kan langsung dibawa nih ke tempatnya Pirman ini Yang terutama di rumahnya itu kan Sampai di rumah Pirman Ya tidak ada obrolan sesuatu Kayak basa-basi doang sih Lebih tepatnya kayak gimana perjalanan Terus gimana dapet izin dari orang tua atau enggak Dan Ade pun bilang ya aman-aman aja Walaupun kata Ade tuh Sempat ada drama gitu kan Tapi ya sudahlah Yang penting sudah diperbolehkan Toh juga Ade sebetulnya tidak akan menetap di Kalimantan Atau buka praktek di Kalimantan Lebih tepatnya pengen bantu temen Dan sekalian nambah pengalaman pekerjaan lah gitu Dan memang si Pirman ini juga salah satu sahabat terbaiknya gitu kan Nah dari situ setelah ngobrol-ngobrol Pirman pun akhirnya bilang Kita sebetulnya kerja itu tidak di dalamannya Ya kita punya klinik kecil Dan kita Beberapa dari warga itu memang ada yang datang Tapi tidak semua warga itu datang Kadang kita juga harus nyamperin Atau pergi ke lokasi si pasien ini gitu Dari situ kan Ade Ya enggak apa-apa sih kalau memang dibutuhkan gitu kan Tapi Kadang kita dapat ke tempat atau lokasi Yang bisa dikatakan lumayan cukup jauh dari perkotaan Ya untuk daerah sini sendiri Dokter itu masih bisa dihitung pakai jari lah Menurut penuturan dari si Pirman ini kan Dan Ade pun tidak mempermasalahkan itu Dan dia pun tidak bilang sesuatu Atau kayak wah takut nih Karena Ade ini orang yang punya pikiran Percaya dengan hal mistis Tapi dia tidak terlalu memikirkan tentang hal mistisnya gitu Jadi belum tahu di lapangan itu seperti apa gitu kan Nah karena memang si Ade ini udah siap bersedia membantu Dan kelihatan dia juga tidak mempermasalahkan dengan hal yang lain Terutama dengan bayaran Karena kita juga tidak bisa mematok warga disini harus membayar berapa Ya intinya ini kayak kemanusiaan aja gitu kan Dari situ mereka istirahat Berdua juga dan Seminggu pertama Seminggu pertama itu Ade dan Pirman ini ya Belum ada sesuatu hal yang aneh atau ganjil Karena mereka masih melayani pasien itu di kotanya cuy Jadi belum ada panggilan kesono kesini Sampai suatu ketika Setelah seminggu Entram damai gitu kan Ada sebuah panggilan dari salah satu orang Mungkin dari salah satu warganya gitu kan Meminta bantuan untuk datang ke salah satu desa nih cuy Pirman nama Ade ini ya Oke lah gue bakal datang kesana gitu Tapi mereka tuh harus mempersiapkan segala-galanya Dan sebelum berangkat kesanapun Warga yang laporan ini tuh dimintai keterangan Apa sih kenapa sih Atau punya gejala apa Jangan sampai Karena jaraknya yang jauh kan Mereka setidaknya bisa prepare obat apa aja Yang harus dibawa gitu kan Jadi gak sembarangan bawa obat Cuman buat berat-beratin doang Dikasih tau lah gejala-gejalanya gitu kan Dan mereka pun akhirnya prepare Dan berangkat lah mereka bertiga ini cuy Nah jadi Si orang ini tuh bawa sepeda motor gitu kan Nah sedangkan Ade sama Pirman ini mereka boncingan gitu kan Mereka jalan Dan di awal perjalanan ini Ade sempat kaget Ternyata Jalan yang dilalui itu adalah sebuah hutan gitu kan Di jalan ini adik bilang Ini kita mau kemana Pir? Ya nama juga ke desa Karena gen juga memang untuk Kalimantan sendiri Belum terlalu banyak rumah Dan dari desa satu ke desa lainnya ya seperti ini gitu Jangan kaget Dari situ adik cuma kayak liat sekeliling Dan jalannya pada saat itu memang benar-benar rusak cuy Sebetulnya kalau dalam musim kemarau ketika adik lewat itu Tidak ada permasalahan sih Tapi kalau misalkan hujan Ade berpikiran Wah ini sih gak akan mungkin banget bisa sampai gitu kan Apalagi dengan kondisi motor Mungkin jalan kaki masih bisa Tapi kalau motor kayaknya gak akan bisa Karena kontur tanahnya itu tanah gitu kan Dan pasti licin Dengan kondisi sepeda motor yang kayak gini Tidak memungkinkan Akhirnya mereka jalan terus Di perdanaan perjalanan dan kondisi masih di hutan cuy Ade ini sempat ngeliat Entah orang entah siapa dari sebelah kanannya itu Seperti lagi manjat pohon gitu kan Dari situ sempat nanya kan Di sini masih ada monyet ya Pirman tuh ya masih ada kali Namanya juga jalan hutan selebati ini gitu kan Kenapa memang Itu aku tadi liat di sebelah kanan Sepertinya kayak damonnya Tapi kok bentuknya gede sekali Pirman kayak seolah itu tahu gitu kan Kayak udah udah Kamu gak usah celang-celang Lanjut aja liat ke depan gitu kan Ya udahlah singkat ceritanya Mereka sampelah di salah satu desa Nah ketika sampai di salah satu desa ini Akhirnya si pasien ini diperiksa Sedangkan Ade ini masih memperhatikan si Pirman gitu kan Karena yang punya kuasa Atau orang senior di sini itu ya Pirman jadi ya sudah Ade itu menuruti Perintah dari si Pirman aja dulu Dicek dan sampai akhirnya Coba Cek sekelilingnya Nyuruh si Ade ini kan Dicek Ternyata memang benar Di situ tuh kayak Ya banyak jentik nyamuk Dan kemungkinan takutnya itu kayak Kena DPD atau malaria Kayak gitu kan Akhirnya dikasih briefing lah Dan lain-lain Dan ketika udah dikasih obat juga Warga di situ tuh senang Dan warga itu kayak meminta Buat yaudahlah ngopi-ngopi dulu gitu Pak di sini Dan pada saat itu memang dikasih upah Atau dikasih bayaran yang lumayan cukup besar Walaupun sebetulnya Pirman dan Ade ini nolak gitu ya Sealah kadarnya aja Takutnya butuh untuk keperluan yang lain Tapi mereka bersikeras untuk kasih Ya sudah Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol Dan ngasih edukasi tentang kebersihan Atau ya menghindari untuk terjadinya Malaria DPD dan sebagainya gitu kan Nah dalam obrolan itu Ade ini kefokus dengan salah satu gadis cuy Ya kurang lebih gadisnya itu cantik banget gitu kan Dari situ karena tau nih Kalau fokus mata Ade itu ke perempuan itu Akhirnya ditepuk lah sama salah satu warga Mas ngeliatin apa? Ah enggak pak, enggak pak gitu Kamu ngeliatin Rani ya Dia bilang Rani? Siapa itu Rani gitu kan? Gadis yang kamu perhatiin gitu Dia itu adalah salah satu bunga desa Tapi si warga ini bilang Kalau bisa kamu jangan sekali-sekali Ngedeketin dia Karena resikonya cukup besar gitu kan Loh, memang kenapa? Ya pokoknya jangan lah Sampai akhirnya Ade ini kan enggak mau terlalu banyak omong kan Dia pun ya sudah lah Kalau memang tidak mau diceritakan Singkat ceritanya Mereka pulang nih Kondisi pulang itu sebetulnya Masih jam 3 atau jam 4an lah Masih sore gitu kan Jalan Nah ketika mereka jalan pulang ini Sampai di pertengahan hutan ini Ada sesosok makhluk Yang menghadang mereka cuy Sebetulnya enggak menghadang Jadi seolah makhluk ini itu kayak Muncul dari kanan ke kiri Tapi dia berhenti ketika tahu Pirmanama Ade ini mau berangkat gitu kan Dia tuh kayak ngeliat dulu Dan sosok itu Sosok itu tuh benar-benar nyeremin Walaupun perawakannya seperti manusia Tapi tinggi badannya tuh Kurang lebih kayak 2 meteran gitu cuy Badannya tuh kekeret Tangannya penuh bulu Matanya melotot Kayak hampir mau copot gitu kan Kok serem rambutnya tuh Ngimbal gitu kan Dari situ Pirman bilang Kamu banyak doa ya Lah memang kenapa Sudah pokoknya banyak doa aja Dan enggak lama Memang si sosok makhluk ini tuh Kayak enggak terlalu nyamperin mereka Dan tiba-tiba pergi ke sebelah kiri Dan enggak kelihatan tuh Harusnya kalau misalkan Rabasema kan kendengeran Atau kelihatan lah Dari pohon-pohonan itu Gerak atau goyang Tapi ini enggak ada Set masuk hilang Dan mereka jalan Dan dari situ mulai Pirman tuh Agak mempercepat Telaju kendaraan motornya Walaupun udah ditanya Kenapa sih kok tiba-tiba Lu ngaput Udah Yuk kita jalan aja Jalan Dan singkatnya Mereka sampailah di rumah Gitu kan Nah ketika sampai di rumah ini Ada ini penasaran kan Memang kenapa Jadi menurut penuturan si Pirman Bahwa Masih banyak orang-orang Yang mempunyai ilmu-ilmu hitam Mereka tuh kayak Ya entah itu untuk jaga diri Kadang-kadang ada yang bersekutu Dengan demit Dan dari situ Adep memang percaya Tapi kok Bisa-bisanya gitu Memang untuk apa Tapi juga yang mereka teror itu Kan bukan orang-orang kaya Tapi dari situ kayak Pirman gak mau terlalu mengiraukan Dan Pirman pun Sempat menguping Atau tahu bahwa Adep ini sempat Ngelihat sosok gadis gitu kan Dan dia udah peringatin Kalau besok kesana lagi Kalau bisa Kamu jangan yang namanya Deketin si perempuan tersebut Loh memang kenapa Jangan Pokoknya jangan Karena kalau memang kamu udah suka dengan si perempuan tersebut Memang tidak ada sesuatu yang salah Dia bilang Siapapun suka Termasuk gue pribadi pun suka Tapi Saingannya itu Loh kan kita bersaing secara sehat Memang Tapi Untuk saingan di daerah sini Kayaknya kamu gak akan sanggup Karena Ketika kamu saingan dengan orang sini Mereka bukan melakukan secara Kasar Berantem atau apapun Tapi mereka melalui ilmu-ilmunya Yang mereka percaya gitu kan Dari situ Adik kayak Ngerinyetin dahi Dia tuh bilang Iya gak akan Kayak gitu Singkat ceritanya Obrolan itu pun udah terputus Dan Ya sudah beberapa hari Dan mengharuskan mereka Pergi lagi ke salah satu desa itu lagi Pergilah mereka berdua lagi Kan pergi Ternyata Dbd disitu tuh lumayan cukup banyak Yang tadinya cuma satu orang Tapi banyak gitu Kan ada beberapa orang Pada saat itu Mereka tuh kayak Netap satu malam disitu Nah sesudah sampai disitu Mereka pun ngobrol-ngobrol Dan lagi-lagi Ternyata Si adik ini Dapet Sebuah surat Yang dikasih Kama salah satu warga gitu kan Dan pas dibuka Ternyata surat itu Adalah dari Rani Yang kurang lebih Dari surat itu adalah Rani ini mengungkapkan Atau kayak Dia tuh tertarik Dengan si adik ini Dan Jika memang Berkenan gitu Kayak diundang Untuk datang ke rumahnya Untuk silaturahmi Ke orang tuanya Dan Adik pada saat itu Tidak bilang kepirmankan Dan karena kondisi Pada saat itu Mau memulai Masuki Sore hari Dan mau malam Ya udahlah Nanti gimana Nanti aja kan Singkat ceritanya Mereka ngobrol panjang lebar Dan setelah selesai maghrib Adik ini Iseng-iseng dong Ya udahlah Aku mau pergi Dan Udah minta Arahan dari Beberapa warga Kalau rumah Rani itu Dimana Dia tuh jalan Nah di sepanjang Perjalanan ini Itu ada Sebuah warung Atau Ya warung Entah warung Entah apa ya Jadi ada beberapa warga Yang Ngumpul gitu Dia tuh ngelewatin Enggak yang Nggak yang mampir Dan dari situ Dan dari situ Ya memang Tidak ada Sesuatu obrolan Yang kayak Mau lamar Atau apa pun Enggak Kayak ngobrol-ngobrol Biasa aja Nah dari obrolan panjang Itu kan Seru Dan mereka pun Kadang-kadang Suka curi-curi Pandang Gitu kan Ya sudah Udah mulai Memasuki jam Sembilan malam Akhirnya Ade ini Mau pulang Ketika mau pulang Ke Salah satu tempat Yang memang Udah dikasih Sama warga Disitu kan Sebetulnya Mau dianterin Sama keluarganya Dari Rani ini Tapi Ade itu nolak Belah usah pak Biarin aja Aku sendiri aja Tau juga Nggak apa-apa Lagian juga Aku nggak terlalu Takut-takut banget Walaupun sudah dipaksa Tapi ade Keku Naksa Nggak perlu Gitu kan Akhirnya Ya sudah tuh Pulang Pulang Sampailah dia Ke tempat Atau spot Yang dimana Ketemu dengan Banyak warga itu kan Tapi kali ini Yang awalnya Tadi disitu Banyak warga Tapi kok Sekarang memang Sekelebatan Atau kayak Selintas itu Melihat Memang kayak manusia Tapi tatapan mereka Itu kayak Kesel Marah Dan kayak Murka Sedangkan ade Sedangkan ade Kayak Oh aneh ya Bulu kunduk Ade itu kayak Mulai berdiri Kayak mulai berdiri Gitu kan Kayak Apaan nih Jalan lah Dia agak mempercepat Jalannya Dan ketika Sudah melewati Tempat rame tersebut Ade ini sempat Lengok ke tempat Dan tiba-tiba Yang tadinya Banyak orang Kok bisa-bisanya Hilang Dan dia pun Agak sedikit lari Agak sedikit lari Dan lo tau Tiba-tiba Di salah satu Atap rumah Warga itu Itu ada Siluet Orang berdiri Di atap Dan itu Seolah Kayak Ngetawain Dan ketawain Bukan suara Ketawa kuntilan Jadi ketawa Kayak Ngegema Gede aja Dan ade pun Kayak Lihat fokus Ke sosok itu Astagfirullah Adi Apaan itu Dan sosok itu Tiba-tiba Dengan entah Yang perwujudannya Seperti apa ya Karena gelap Sosok itu Kayak Mau nyamber Dan Seketika Ketika Hampir Mau mendekati Si ade Ada Seorang warga Yang Ngipasin Sebuah sampingnya Ke sosok itu Terus Gitu kan Sosok itu Kayak Entah Pergi kemana Dan hilang Dan pas Lagi panik-paniknya Adek ini Dia nengok Waduh Alhamdulillah Untung ada Bapak Gitu kan Dari situ Akhirnya warga itu Masih belum Nanya Atau belum Ngomong Sesuatu Dan dia itu Cuma narik Ayo Ikut saya Biar saya yang Nganter Singkat ceritanya Dianterlah Dan pas Udah sampai Ke tempat Istirahatnya Si ade Dan firman ini Dari situ Baru ngomong Kamu habis Dari mana Si warga itu Bilang Dan ade pun Bilangkan Saya habis dari Salah satu rumah Warga Firman pun Ngerinitin Dari mana Si lu Gitu kan Ya lu Pergi Nggak bilang Nggak bilang Akhirnya Adek ini Ngerasa Nggak enakan Dan dia pun Bilang Kalau dia itu Dapat surat Dan dikasih tahu Dijelasin Akhirnya Si warga ini Bilang Kamu berurusan Dengan orang yang Salah Loh Kenapa Gitu kan Dari situ pun Firman kayak Nepuk Cidat Aduh Adek ini Kayak heran Kenapa sih Apa yang salah Kok nggak mesung Nggak aneh-aneh Nggak ngajak orang Ke kembun Ke tempat sepi Silaturahmi aja Keluarganya gitu Memang tidak ada Sesuatu hal yang aneh Menurut Firman Tapi Rani ini adalah Bunga desa Dari kampung ini Yang suka dengan dia Banyak Dan Firman kunah bilang kan Bahwa Siapapun yang Akan Suka dengan Si perempuan tersebut Nantinya akan berurusan Dengan mereka yang suka juga Karena mereka udah Pengen banget Dapetin Rani Tapi mereka juga Nggak bisa Karena Rani ini Selalu nolak Dari situ Memang ada yang aneh Apa Intinya Kayak si warga ini Nengok ke Firman kan Kalian jangan kesini lagi Terutama Dokter adek ini Gitu kan Dan Firman pun Seolah kayak Ngerti dan paham Ya siap gitu Dan lo tau gak Baru mereka Selesai ngobrol itu Tiba-tiba Di luar itu Kayak ada Suara Angin Ring Iuh banget Luar gitu bilang Siap-siap Kalian bakal Ngelewati Malam yang panjang Waduh Dari situ kan kayak Firman udah ngerenyetin dahi Ini ada apa sih Kata adek itu Ini kenapa Kok kalian kayaknya Khawatir banget Dan panik Firman gak banyak Ngomong dan disuruh Lihat keluar Lihat keluar Dan ketika Melihat keluar Andai benar-benar Kaget Ternyata di luar itu Ada beberapa sosok Yang memang Perwujudannya Tidak terlalu Kelihatan Karena kan Kondisi pada saat itu Dan Di tahun segitu tuh Belum ada lampu Gitu kan Jadi kayak Samar-samar aja Cuy Tapi yang pasti Mereka tuh kayak Memiliki sebuah tanduk Lah itu sosok apa Kok mereka bertanduk gitu Gue juga gak bisa Jelasinnya apa Tapi mereka adalah Sosok-sosok Atau manusia-manusia Yang memang Memiliki ilmu Gitu kan Ilmu hitam dan enen Mereka tuh adalah Orang yang bersekutu Dengan setan Atau gemit Terus ini gimana Dan kita bakalan kenapa Ya mereka Bakalan neror terus Dan mereka bakalan Mungkin bisa Sampai ngebunuh lu nih Wah lu jangan aku nakutin Percaya sama gue Malam ini kita bakal Ngelewatin malam yang panjang Apalagi gak banyak orang Yang bisa datang Ke rumah Rani Dan lu tiba-tiba Diundang untuk Masuk ke rumah itu Dengan keluarganya Dari situ kan kayak Ade udah mulai Sedikit panikan Terus gimana Ya udah kita berdoa aja Di dalam ini Sehingga ceritanya Di luar Rio Dan banyak sosok Penampakan yang aneh Sampai suatu ketika Rumah itu tuh Tiba-tiba goyang coy Kayak gempa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kok gempa Dan salah satu orang warga itu Udah kalian Pokoknya tenang Selama kalian dalam rumah Saya bisa pastiin kalian aman Ya siap Kalau bisa Pokoknya ada suara Apapun di luar Minta tolong Atau apapun Jangan sekali-sekali Kalian Mengkira Jangan sekali-sekali Kalian menanggapi Suara tersebut Mereka berdua pun Kayak setuju Dan ya siap Menurut Akhirnya mereka disuruh Istirahat Walaupun di luar itu Sebetulnya banyak gangguan Kayak Suara ketawa Kayak ngancem Dan sebagainya Suara angin pun Kayak kenceng banget Akhirnya mereka disuruh Istirahat Dan ketika Kondisi disuruh istirahat Memang di rumah ini Itu sebetulnya aman Sedangkan Pirman ini kan Bisa tidur lah Tapi adik ini gak bisa istirahat Karena dia tuh Masih gak habis mikir Dengan kejadian Yang baru dia Lewat ini Kayak mikir Kok bisa Kayak gini Sampai akhirnya Ada sebuah Teriakan Minta tolong Dan suara itu Adalah seperti Suara Rani Dokter Dokter Ade Tolong Rani Dokter Ade Tolong Rani Dokter Ade Tolong Rani Dari situ Ade ini langsung bangun Dia tuh kayak Nenguk Kirikan Dan dia ngebangunin lah Pirman ini cuy Pir Pir bangun Tapi Pirman Gak bangun-bangun cuy Kayaknya dia udah capek banget Dan dia ngebangunin lagi Ke salah satu warga ini Bang 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 Tapi kok anehnya Gak bangun gitu kan Wah mungkin mereka Kecapean kali ya Dan Sampai Ketika mereka gak bangun itu Ade ini Coba ngintip dulu Ke jendela gitu Dan ternyata bener Sosok yang tadinya banyak Yang tadinya Rio pun Itu kayak Seolah udah pergi cuy Dan dia ngeliat Sosok Rani Yang berada di sebuah Pager Dari rumah si warga ini Dengan kondisi Ngeliat Rani tuh kayak Ngelambai-lambai Minta tolong kan Akhirnya karena Memang Takut terjadi Sesuatu hal gitu kan Karena tau pada saat ini pun Dia sedang diancang Dia tuh coba Buat ngebuka Memang belum ada Terjadi Yang aneh-aneh cuy Dibuka lah Dan dia keluar Dan ketika Sudah mau mendekati Si Rani Udah ngelewati Batas pagar ini Dia tuh dikagetin Yang tadinya Keliatan kayak Rani Kok tiba-tiba Berubah jadi Perempuan Yang bener-bener Seram cuy Rambutnya gembal Semua matanya tuh Putih semua Bagian mulutnya itu Kayak ya Robek-robek gitu Dengan gigi yang Letak berantah Kayak berantakan gitu Dari situ Ada cuman kayak Ngeliat tuh Dan tiba-tiba Sosok ini tuh Kayak muntahin sesuatu Dari mulutnya Yang sampai Ke badan-badannya itu Penuh cuy Dan tiba-tiba Ada teriakan Dari luar Yang entah Dari mana gitu kan Ade Ade Tapi ade Mau ninguk Gak bisa Ade Ade Dia tau Bahwa teriakan itu tuh Kayak gak hasing Gitu kan Lambat laun Ade tuh kayak Disuruh untuk Baca doa sama teriakan Baca doa yang lu bisa Baca doa yang lu bisa Dia baca doa yang dia bisa Dan tiba-tiba Bisanya Ternyata Di belakang ini Ada Sesosok Orang Itu tuh Berkepala kayak Anjing gitu cuy Dan dari mulutnya tuh Kayak ada Liur-liur gimana Dan di tangannya Bawa semua parang Seolah siap Mau nembasin Parang itu tuh Ke si adek ini Dan dia tuh kayak Dia bisa udah Bisa gerak cuy Tapi kakinya tuh kayak Kepahan gitu Dan singkatnya Ketika Si golok ini Mau ditempat Lo tau gak Di belakang itu Ada kayak Sarung lagi Dan itu salah satu Warga Yang nolongin Sebelumnya Ketika si Ade ini Ngeliat penampakan Yang mau nyerang dia Dari situ Tiba-tiba Ade ini gak Sadarkan diri Dan ketika dia bangun Udah pagi hari Ternyata dia tuh Kondisinya Lo tau Ade ini Penuh dengan Luka koreng Memar-memar semua Bahkan dari Luka koreng Dan memarnya ini tuh Memunculkan Sebuah bau Yang gak Enak banget Firman cuman Bisa ngelus Dada sambil Dede Udah gue bilangin kan Untuk lunga Macem-macem Dan menuruti Perintah gue Tapi adek itu Gak tau kenapa Kondisi dia masih Ngebaring Dia pun belum sadar Dengan kondisinya Dia cuman bisa Lihat kiri kanan Bagian dari Tangan dan kakinya Kok bisa Kayak gini Gitu kan Dia belum bisa Yang ngomong Terlalu Namanya apa sih Ngomong terlalu Wah ini gue Kenapa gitu Dia tuh masih ngeliat Sekeliling Dia cuman ngeliat Kiri dan kanan Disitu memang Ada beberapa warga Lagi ngelilingin Dari situ Kayak Ade juga Mungkin lagi Sok gitu kan Lagi Panik Dalam hatinya tuh Panik Jadi kayak Yaudah lah Biarin istirahat dulu Warga ini tuh Kayak ngomong Ke si Pirman ini Untuk bawa Segera pulang Dan nanti Dia akan Coba bawa Tetua Atau Sesepuh Dari desa ini Untuk ngobatin Tapi gak Untuk di desa ini Kejadian itu tuh Bisa dibilang Bener-bener Bikin Ade itu Sedikit Menyesal Karena gak Nurut sama Pirman Tapi Dia belum bisa Senang Karena memang Dia tuh Masih dalam Kondisi Penuh luka Dan lagi Dia juga harus Pulang dari desa ini Singkat ceritanya Sekitaran jam 3 Atau jam 4 sore Ketika Mungkin Wardanya tuh Sudah kayak Berunding kan Si Ade ini tuh Dibawalah Tapi tidak Menggunakan Sepeda motor Karena kondisi Ade ini Itu gak Bisa Gak bisa Duduk Gak bisa Jalan Jadi kayak Seolah Lemes aja Kayak Mati rasa Akhirnya kayak Warga ini Bikin sebuah Tandu Bikin sebuah Tandu Dan Dibawa tuh Sepanjang Perjalanan itu Tandu Ya karena Kondisinya Jalan yang Lumayan cukup Jauh Kan mereka Juga harus Beristirahat Kalau udah Capai istirahat Kalau ini Lanjut lagi Tiba-tiba Ketika Di pertengahan Perjalanan itu Itu kan Ngelewatin Sebuah hutan Ada Sesosok Yang mau Nyamber Dari atas Pohon itu Ke arah Si Ade ini Cuman Ketika mau Nyamber itu Warga itu Kayak Seolah Sudah Sigap Tahu Kondisinya Itu kan Jadi kayak Diusir Bisa Itu tuh Bener-bener Sepanjang Perjalanan tuh Bener-bener Banyak banget Sosok-sosok Yang aneh Sama Seperti kayak Kepala serigala Atas kepala anjing Itu Sampai Suatu ketika Itu ada Sebuah momen Dimana Dia tuh Dihadang Mereka tuh Dihadang Dengan banyak Sosok Bukan satu Luang Tapi ada Beberapa sosok Ada yang Kepala anjing Bahkan ada yang Kepala babi Mereka Rata-rata Membawa Parang Semua Dihadang Dihadang Tolong 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 berikan Jalan Dan Jangan Sekali-sekali Kamu Nyakitin Orang Ini Dia tuh Udah Baik Sama Desa Kita Dia Mau Ngebantu Desa Kita Dia Lobatin Banyak Penyakit Di desa Kita tuh Ya Mereka-mereka Ini Para dokter Dan Dari Salah Satu Sosok Itu Ada yang Bilang Kami Tidak Senang Jika Perempuan Yang Kami Sukai Dia Sukai Juga Dari Situ Tetua Ini Kan Memang Sudah Tau Kan Sesepuh Ini Sudah Tau Ya Sudah Tolong Maafkan Sosok Ini Atau Maafkan Si Ade Ini Dan Bisa Dipastikan Si Tetua Ini Bilang Kalau Dia Tidak Akan Mengganggu Yang Namanya Si Rani Ini Dan Sosok Itu Tiba Tiba Pergi Cuman Ketika Semuanya Pergi Ada Satu Sosok Yang Bila Jika Memang Ini Orang Ngeyel Dan Terus Masih Mau Mendekati Si Rani Nyawanya Sudah Bisa Dipastikan Tidak Akan Selamat Dan Kami Akan Makan Jasad Dan Sosok Itu Pun Pergi Singkatnya Mereka Dikasih Jalan Dengan Perjalanan Yang Lumayan Cukup Menelahkan Akhirnya Mereka Sampailah Di Kediamannya Si Pirman Ini Sampai Di Kediaman Pirman Dan Lu Tau Enggak Luka Semua Yang Ada Di Pirman Itu Hilang Seketika Dan Pirman Pun Kembali Normal Itu Benar Benar Kembali Normal Pirman Dari Situ Langsung Mereka Kok Bisa Luka Gue Hilang Dari Situ Si Sesepu Itu Cuman Senyum Makanya Jika Sudah Ada Peringatan Sebaiknya Kamu Menuruti Ya Saya sih Tidak Permasalahkan Sebenarnya Kamu Suka Dengan Siapapun Bahkan Saya Pun Senang Jika Memang Kamu Suka Dengan Salah Satu Warga Saya Tapi Apa Kamu Bisa Mengatasi Jika Saingan Kamu Adalah Mereka Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Orang Orang Yang Memiliki Yang Bersekutu Dengan Setan Yang Meminta Batuan Dengan Setan Jika Memang Badan Kamu Penuh Isi Atau Kamu Cukup Berilmu Untuk Ngadepin Itu Ya Saya pun Tidak Akan Melarang Tapi Kamu Yang Dengan Polosan Atau Koso Kayak Gini Kamu Nggak Akan Sanggup Untuk Mendapatkan Rani Dari Situ Adek Pun Akhirnya Sadar Diri Dan Ketika Dia Sudah Diri Akhirnya Ya Sudahlah Dia Akan Menghapus Keinginannya Untuk Menyukai Apalagi Sampai Mau Nikahin Si Rani Dan Setelah Dari Kejadian Itu Pun Adek Memang Sudah Dilarang Walaupun Firman Sudah Dilarang Juga Tapi Firman Memang Tidak Ada Urusan Tapi Ketika Harus Ke Desa Tersebut Adek Ini Benar Benar Udah Nggak Boleh Kesana Sedangkan Firman Masih Aja Dan Mulai Dari Setelah Kejadian Itu Firman Selalu Dikawal Dengan Warga Disitu Ya Itu pun Atas Perintah Dari Sesepu Atau Dari Tetua Dari Desa Tersebut Gitu Ngerus Ceritanya Karena Memang Ceritanya Sampai Disitu Ya Walaupun Di Endingnya Masih Ada Sebuah Kata-kata Dia Bakalan Kesana Gitu Kan Ya Kalau Memang Lu Suka Dengan Ceritanya Nanti Gue Coba Minta Email Lagi Ke Orang Untuk Lanjutin Ceritanya Ya Intinya Kalau Yang Nonton Banyak Gue Lanjutin Lagi Ceritanya Gue Samsul Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh